Halo semuanya, di video kali ini kami ingin mengajak kalian untuk melihat sekilas pengalaman glamping kami weekend kemarin di Lego Kondang Ciwi Day, Bandung. Nah, kalau dari Jakarta, kita keluar di Tol Soreang, daerah Bandung Selatan. Setelah itu, kalian tinggal ikutin petunjuk jalan menuju Ciwi Day, atau kalian bisa ketik glamping Lego Kondang di Google Maps. Nanti kalian akan diarahkan sampai titik lokasinya. Setelah beberapa saat melewati perumahan warga, nanti kalian akan ketemu dengan persimpangan yang disitu sudah standby kru dari Lego Kondang. Nanti disitu kita akan ditanya reservasi atas nama siapa, dan kemudian kru ini akan lapor ke atas untuk memblok arus ke bawah. Jadi, karena berhubung ini, jalurnya hanya bisa untuk satu mobil, mereka harus mengatur arus naik dan turun kendaraan. Jadi, kita tidak usah khawatir akan papasan dengan mobil lain pada saat kita naik ke atas ataupun turun ke bawah. Jalurnya sendiri sudah cukup bagus. Ini city car aman banget. Dibandingkan dengan tahun 2016 kita ke sini, itu masih tanah, full tanah. Jadi, kendaraan semua parkir di bawah, terus kita dijemput sama shuttle truck untuk naik ke atas ini. Kalau sekarang sih sudah oke. Mobil kecil pun sepertinya aman. Ini adalah area front office. Kalau lahan parkirnya kosong, kendaraan kalian bisa kalian parkirkan di situ. Tapi, kalau lagi full, kalian bisa parkir di bawah. Tidak terlalu jauh, dan kalian akan diantar oleh shuttle car menuju tanda kalian. Suasana di sini masih sangat hijau dan asri. Udaranya jangan ditanya. Sejuk, bahkan cenderung dingin. Terutama kalau malam dan pagi hari. Nah, di depan front office ini, langsung area deluxe stand. Dia punya lapangan yang luas dan mini playground buat anak-anak. Karena kemarin untuk kita datangnya terlalu cepat, jam 12, sedangkan check-in baru bisa jam 2. Jadi, kita coba makan siang di situ. Kita pesan nasi liwet yang sudah full set komplit dengan lauknya, capcai, bala-bala, dan aneka sandonya. Semuanya approve, enak banget. Pas banget selesai makan, kita langsung diantar ke tenda kita, yang sebenarnya gak terlalu jauh dari front office. Nah, di sepanjang jalan menuju Sultan Tent ini, kita ngelewatin Luxury Tent di sebelah kanan. Oke, kita sampai. Dan kru dari Lago Kondang ini dengan sigap menurunkan semua barang-barang kita. Jadi, kapasitas Sultan Tent ini untuk 6 orang, tapi maksimal masih bisa diisi sampai 8 orang. Di sini juga sudah disediakan dispenser, dengan 2 galon di dalam dan di luar. Lalu ada botol minum, jadi kita bisa refill setiap saat. Penelengkapan mulai dari handuk, flippers, dan sikat gigi, semua juga dapat 6, sesuai dengan kapasitasnya. Selamat menikmati. Namun untuk Sultan Tent ini, yang agak kurang efisien adalah posisi bathtub-nya yang ada di lantai bawah. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.